Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Teman-teman, yang merupakan trunk show green dan trendy by Indonesian Fashion Chamber atau IFC, dengan tujuan melangkah bersama Kelana Wastra Fashion Festival untuk Indonesia 2024. Dalam acara ini menampilkan karya-karya terbaru dari 9 designer anggota Indonesian Fashion Chamber. Berikut karya-karya yang ditampilkan. Koleksi Priscilla yang berjudul Culture Couture, Draping Batik into Modern Masterpieces, ini menjanjikan perpaduan indah antara warisan budaya batik tulis, klasik, dengan sentuhan modernitas. Koleksi ini terinspirasi dari kekayaan budaya batik Indonesia, khususnya motif klasik pada kain katun berwarna coklat. Lebih dari 8 lembar batik masterpieces yang akan ditampilkan Priscilla dibuat dengan teknik draping unik, di mana lembaran batik tulis tidak dipotong atau dijahit, melainkan dibentuk langsung menjadi busan yang siap pakai. Hal ini memungkinkan para pecinta batik untuk menyimpan karya seni ini dalam bentuk lembaran aslinya setelah acara selesai. Priscilla Margie menampilkan koleksi dengan tema Women in the City. Koleksi ini menghadirkan pakaian berbahan batik pewarna alam, linen dan twill, memberikan sentuhan mewah dan nyaman untuk wanita urban. Dituangkan dalam look office look dengan style klasik elegance dan exotic dramatic. Warna yang dominan adalah coklat dan putih menciptakan kombinasi elegan yang cocok untuk berbagai kesempatan. Desain yang dipilih menampilkan kesan yang kuat dan modern, sejalan dengan semangat wanita pekerja yang cerdas dan penuh inovasi. Priscilla Margie ingin mengangkat tema kebebasan berekspresi wanita melalui koleksi Women in the City. Setiap potongan busana dipilih dengan cermat untuk memberikan kenyamanan dan kepercayaan diri bagi wanita urban yang aktif dan dinamis. Dengan peluncuran koleksi Women in the City, Priscilla Margie terus mendukung perempuan dalam mengejar impian dengan mengekspresikan diri mereka melalui pakaian yang berkualitas dan bergaya. Saya menggunakan kali ini batik cap warna alam yang kita buat motif sendiri. Dan judul dari koleksi di Kelana Wasra ini dari brand Priscilla Margie adalah Women in the City. Itu menceritakan perempuan-perempuan pekerja di kota dan balik lagi saya selalu mendukung Sustainable Development Goals Point 5 yaitu kestaraan gender. Rumah Batik Wijaya didirikan oleh Ratri sejak tahun 2007. Untuk mengembangkan batik sebagai produk utama, menciptakan kain batik berkualitas tinggi dan produk fashion yang memikat baik untuk pria maupun wanita. Dengan mengusung konsep bertema selebrasi imajinasi, koleksi ini tidak hanya menampilkan keindahan tradisional batik tetapi juga menggabungkannya dengan sentuhan modern yang segar. Sesuai dengan visi dan dedikasi rumah batik Wijaya dalam melestarikan dan mengembangkan seni batik Indonesia. Selebrasi imajinasi bukan sekedar koleksi busana, melainkan cerminan dari dedikasi kami untuk memadukan tradisi dengan inovasi. Dalam koleksi ini, Ratri hadirkan desain yang mencerminkan kebebasan berimajinasi. Setiap karya adalah sebuah manifestasi dari keunikan setiap individu, menggambarkan kebebasan untuk mencipta dan berekspresi. Mengambil tema jagadita yang berarti dunia yang sejahtera, Henry Budiman menampilkan kain katun ATM dan kain katun ATBM dibatik dengan teknik cap untuk motif polkadot kotak-kotak dan abstrak dengan pewarnaan alam. Dikombinasikan dengan tritik atau shibori warna alam, koleksi berupa outer, rompi, celana, dan rok lilit. Kali ini saya mengangkat tema jagadita. Jagadita artinya kemakmuran, kebahagiaan, sesuai dengan koleksi yang saya sedang angkat. Kali ini itu sustainable fashion, di mana kain-kain yang saya gunakan yang ramah lingkungan, teknik yang pewarnaan batiknya pun juga pewarnaan alam. Jadi kenapa adanya itu tadi warna biru, kuning, dan coklat, karena itu yang terbentuk dari warna-warna alam. Biru dari indigo, jadi coklat dan kuning, jadi jolawai, jadi cuma warna alam. Kemudian penggunaan ada tadi itu yang kain-kain yang tanpa sisa jahitan. Misalnya satu kain itu cuma saya lilit aja jadi sarung gitu. Hari ini kami membawakan tema Puan di acara Kelana Wasra 2024. Puan diinspirasikan dari perempuan Indonesia yang memiliki kekuatan, tapi juga cantik di dalam penampilannya. Jadi kami memandukan koleksi yang bergaris bold, tangguh, dengan siluet-siluet yang luas atau feminin. Di sini kami juga berkolaborasi dengan dua brand, yaitu Ara Jewelry yang berkolaborasi membuat aksesoris untuk koleksi saya. Dan juga kain adalah tas kulit yang merupakan local pride juga, produk lokal dari Bandung. Jadi keduanya mendukung karya saya yang dipertunjukkan hari ini. Lysia Ayu menampilkan koleksi dengan tema cakra jawi wetan. Koleksi ini diseguhkan dalam bentuk feminine dan elegan, dengan dibalut konsep wastra berupa batik dan tenun dari Jawa Timur. Wasra yang dibawakan yakni batik dan tenun lamongan, batik dan tenun tuban, batik mojokerto, batik banyu wangi, dan dikombinasikan dengan lurik. Koleksi ini ada beberapa warna yakni orange, cream, dan hitam. Pada koleksi ini didesain dengan model tertutup dan muslim friendly. Ellie Virgo menampilkan koleksi dengan style tunic casual dengan material batik mega mendung dipadukan dengan bahan denim dan corduere. Inspirasi alam selalu menjadi inspirasi yang tak pernah habis untuk di aplikasikan dalam karya fashion. Melihat mega berarak di puncak gunung membentuk siluet indah yang berkoloni. Para perajin batik dengan kreativitas yang tiada batas menorekan dalam lukisan mega. Mega mendung menjadi motif yang selalu hadir dalam karya saya. Begitu juga kali ini, mega kelan yang artinya mega berarak dalam casual style untuk kelanan wasra 2024. Koleksi bohu snub by paradise batik disuguhkan dalam bentuk feminine dan elegan dengan dibalut konsep wasra berupa batik dan tenun dari Jawa Timur. Wasra yang dibawakan yakni batik dan tenun lamongan, batik dan tenun tuban, batik mojokerto, batik banyu wangi, dan dikombinasikan dengan lurik. Koleksi ini ada beberapa warna yaitu orange, cream, dan hitam. Pada koleksi ini di-design dengan model tertutup dan muslim friendly. Kali ini, Rengganis menampilkan koleksi yang merupakan hasil mix and match antara desain lama dan baru. Dipadukan dengan kain wasra yang hampir semuanya tidak dipotong. Persisnya, 75% dari koleksi ini merupakan desain lama dan 75% dari kain wasra yang digunakan tidak dipotong sama sekali agar mempertahankan nilai orisinil dan masa pakai wastranya. Maka dari itu, koleksi ini diberi judul longevity yang berarti umur panjang. Silhouette yang ditampilkan dalam koleksi Ready to Wear ini bernuansa casual feminine dengan sentuhan burdir tangan dan skema warna natural dengan aksen beberapa warna segar dari wastra tenun yang berasal dari garut, sika, dan troso yang hampir semuanya dibuat dengan menggunakan pewarna alam. Jadi saya kali ini membawa wastra dari beberapa daerah. Ada tenun sika, NTT, pewarna alam. Kemudian ada tenun troso, pewarna alam juga. Itu dua-duanya tenun ikat ya. Kemudian ada tenun dari garut. Jadi yang satu tenun garutnya tenun bulu, yang satunya lagi tenun biasa tapi dari sutra. Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya klik like, subscribe and share.